Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Welcome to English Class With me, Miss Lia Oke, selamat datang di kelas bahasa Inggris Bersama saya, Bu Lia Bagaimana kabarnya? How are you today? Fine or bad? Semoga Ananda semua Selalu dalam keadaan yang baik Dan selalu menjaga kesehatan Agar terhindar dari wabah virus COVID-19 Yang melanda saat ini Untuk menghindari COVID-19 Don't forget to wear medical mask Menggunakan masker Wash your hand Cuci tangan Use a hand sanitizer Gunakan hand sanitizer Avoid crowded places Hindari kerumunan Social distancing Jaga jarak Go to doctor Pergi ke dokter Halo students Halo murid kesemuanya Today we will study about Kita akan belajar tentang Ekspresi Introduction Ekspresi Introduksi Wah, apa ya Ekspresi Introduction itu? Definition of Ekspresi Introduction Pengertian Ekspresi Introduction yaitu Ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan diri Baik memperkenalkan diri sendiri Maupun memperkenalkan orang lain Oke next Setelah kita mengetahui pengertian dari Ekspresi Introduction Kita akan mengetahui bagian dari Ekspresi Introduction yaitu Yang pertama Introduction One Self Yaitu memperkenalkan diri sendiri Yang kedua Introduction Others Memperkenalkan orang lain Oke First we are going to learn about Introduction One Self Pertama kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya Untuk memperkenalkan diri kita sendiri Ketika kita pertama kali bertemu seseorang Tentu mereka akan bertanya What is your name? Siapa namamu? Lalu bagaimana caranya menjawab pertanyaan mereka? Bisa disimak ya di layar masing-masing Disana contohnya ada My name is Nama saya adalah Atau seperti My full name is My nickname is Hi I am Good morning My name is Let me introduce myself My name is Nah begitu ya Jika kita ditanya seseorang What is your name? Kalian bisa menggunakan Contoh kalimat yang ada disini Untuk menjawab pertanyaan tersebut Do you get it? Oke next Introduction One Self Country Yaitu Pertanyaan tentang asal negara Kalian bisa saja ditanyai seseorang Dengan ucapan atau pertanyaan Where are you from? Where do you come from? Kedua pertanyaan itu artinya Dari mana kamu berasal? Misalnya Saya akan menjawab I from Indonesia I come from Indonesia Atau seperti yang di bawahnya I'm originally from Java Saya aslinya dari Jawa Address atau alamat The introduction oneself Memperkenalkan alamat kita Ketika kalian diberi pertanyaan Dengan seseorang seperti Where do you live? Di mana kamu tinggal? Atau misalkan What is your address? Di mana alamatmu? Nah disini Saya akan coba menjawab ya Where do you live? Saya akan menjawab I live in Jambi Saya tinggal di Jambi Nah jika pertanyaannya What is your address? Di mana alamatmu? My address is Jambi Alamat saya di Jambi Nah begitu ya Anda sekalian Sudah paham kan? Atau kita juga bisa menggunakan I live in Serusan Anwar Bay Street Saya tinggal di Jalan Serusan Anwar Bay Selanjutnya kita akan membahas tentang age Yang berarti Umur Ketika seseorang menanyakan umurmu Bisa diawali dengan pertanyaan How old are you? Berapa umurmu? Nah disini kita punya Tiga variasi untuk menjawab Kita bisa menjawab I am bla 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 years old I am almost bla 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 years old And the next I am around your age Nah titik-titiknya bisa diisi umur kalian Jika saya ingin mengisi dengan umur saya Berarti I am 21 years old Oke paham ya Selanjutnya Introduction oneself bagian family Nah disini kalian seperti bercerita Tentang keluarga yang kalian miliki Misalkan ada pertanyaan How many people are there in in your family? Ada berapa banyak anggota keluarga kalian? Nah kita bisa menjawabnya dengan bervariasi Seperti yang ada di contoh Misalkan kita mempunyai anggota keluarga Sebanyak 5 orang There are 5 people in my family There are my father, mother, my brother, my sister, and I Ada 5 orang di keluargaku Mereka adalah Ayah, ibu, kakak, adik, dan aku Atau kita bisa menjawab There are 5 of us in my family Ada 5 orang di keluargaku I have one brother and one sister Saya memiliki satu saudara laki-laki Dan satu saudara perempuan Kita lanjut di bagian Introduction oneself birthday and porn number Hari ulang tahun dan nomor hp Misalkan biasanya orang akan bertanya tentang Tentang When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? Atau What is your porn number? Berapa nomor hpmu? Kita bisa menjawab My birthday is on June 28 Ulang tahunku tanggal 28 Juni And my phone number is blah 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 Nomorku blah 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 Diisi sesuai dengan nomor hp masing-masing Next introduction oneself about job Pekerjaan Biasanya orang akan menanyakan kita tentang job kita Dengan pertanyaan What is your job? Lalu kita bisa menjawabnya I am a student Saya seorang murid Atau I work as a teacher Saya bekerja sebagai seorang guru Bisa dilihat ya contoh jawaban lainnya Nah ini adalah contoh perkenalan diri secara lengkap Bisa disimak ya Ananda semuanya Tidak hanya disimak Namun kalian juga harus mempraktekannya Setelah tadi kita mempelajari introduction oneself Memperkenalkan diri sendiri Maka sekarang kita akan move ke introduction others Cara memperkenalkan orang lain Disini ada tiga cara untuk memperkenalkan orang lain Yang pertama Dea This is my next boy Arif Arif This is Dea My classmate Dea Ini tetanggaku Arif Dan Arif ini Dea Teman sekelasku On second Harry Please meet Lisa She is my classmate Harry Tolong temui Lisa Dia adalah teman sekelasku On the last Putra This is Diana Diana This is Putra Putra Ini Diana Diana Ini Putra Kita juga dapat menggunakan kata-kata sebagai berikut He Or She is My friend My family Or others His or her name is He or she live in His or he hobby is Nah beberapa kalimat tadi bisa kita pergunakan untuk memperkenalkan orang lain